gaya rambut bang rapihin aja bang bebas modelnya seperti apa oke kita bikin model rambut yang rapihin aja ya oke hayo kita gesken oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial potong rambut rapihin aja yang banyak dipinta sama anak anak remaja terutama anak anak SMP ya yang belum SMP itu sebenarnya ada sebagian yang udah tau model ada sebagian juga yang belum tau modelnya disini cuman disini kebetulan customer saya yang satu ini juga dia meminta model gak detail ya sebenarnya dia menjelaskan bang rapihin aja lah gimana bebas terserah yang penting mah atasnya jangan dipotong terlalu pendek ya sebenarnya agak disini ya poin-poinnya yang pertama harus kita lakukan analisa rambut dulu ya disini ya jadi pertama dia memintanya adalah rapihin berarti kan gimana kita nih ya rapihinya ya yang paling penting disini kita mulai analisa yang paling utama adalah atasnya jangan terlalu pendek saksikan terus karena ini adalah potongan tutorial yang paling banyak banget diminta sama temen-temen atau konsumen atau misalnya para remaja yang duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ya temen-temen oke yang pertama-tama kita pakai kom2 untuk membuat gradasi pertama atau misalnya pola awal ya disini kita pakai kom2 cuman disini bisa temen-temen lihat ada pitak di bagian atas ya bisa kelihatan tuh di atas sisiri ada pitak ya jadi mau tidak mau kita harus bikin pola yang cenderung lebih medium di bawah ya disini ya kita bikin pola bawah agak medium pola sedang karena kalau misalnya kita bikin teknik stride teknik atas ini akan mengakibatkan si pitaknya kelihatan ya jadi harus kita sesuaikan nah ini adalah bagian dari analisa kepala ya disini temen-temen jadi temen-temen sebelum mencukur harus mengetahui juga nih bagaimana kondisi rambutnya bagaimana kondisi kepalanya apakah ada pitak apakah ada tonjolan apakah ada benjolan disini harus bener-bener temen-temen menguasai banget jadi jangan sampai ada kesalahan pula di awal yang berakibat fatal nanti di pada hasil akhir mode rambutnya temen-temen ya oke oke sebelum kita lanjut ke tutorial just info buat temen-temen ya jadi yang sekarang lagi mencari peralatan potong rambut atau misalnya temen-temen baru-baru pemula yang sekarang mencari tutorial mencari tutorial sorry mencari peralatan rambut yang recommended original dan garansi 100% saya udah cantumkan link deskripsi Shopee di bawah ya buat temen-temen yang ingin peralatan yang bagus dan recommended langsung aja klik dan order itu adalah toko-toko yang tempat saya belanja disana ya jadi bener-bener alat-alatnya udah dijamin ori ya oke kita lanjut selanjutnya adalah membuat guideline atau pola dengan memakai comb setengah disini ya jadi dia mintanya tadi selain atasnya jangan terlalu pendek dia juga minta jangan terlalu tipis jadi jangan terlalu tipis disini tipis cuman masih bisa dikasih line atau border disini ya jadi masih bisa kena sama trimmer di bawahnya si apa penegasannya masih bisa sama trimmer jadi nggak dikasih potongan fading jadi saya kasih potongan paper disini ya oke yang untuk memudahkan kita pakai sikat-sikat sini ya bagian bawahnya saya kasih sedikit agak natural ya jadi saya nggak potong jadi kebiasaan saya adalah nggak memotong bagian belakang disini ya jadi nggak memotong bagian belakang supaya tampak kelihatan lebih natural disini ya seperti ini ya nah prosesnya antara bagian kiri sama bagian kanan sih mirip-mirip ya jadi bagian belakangnya habiskan juga bagian jambang-jambangnya sengaja saya tipiskan jadi khasnya dari saya adalah jarang untuk memotong dan apa memotong jambang ya jadi agak kaku kalau bisa dipotong jadi biarin aja next step sekarang kita lanjut ke kom 1,5 cuman tuasnya di kebawahin ya fungsinya disini adalah untuk mengurai bagian rambut yang gelap disini ya untuk menyambungkan kedua di 1,5 open sebenarnya hampir ketipisannya hampir beda dikit sama dua ya cuman ada sedikit perbedaan ini lebih ngemakan sebenarnya 1,5 open ya seperti ini oke kita dorong-dorong kita agak sedikit flick supaya lebih untuk membuat gradasinya lebih nyambung next step sekarang kita pakai kom 1 dengan tuas close untuk menghilangkan garis yang dibuat sama setengah tadi teman-teman ya jadi untuk dibuat sama setengah tadi kita klik-klik disini kita dorong ke atas hilangin garisnya nah udah mulai ngeblur kan udah mulai ngeblur, udah mulai hilang udah mulai kelihatan gradasinya udah mulai kelihatan ngeblur nah disini yang teman-teman perhatikan adalah mainkan tuasnya ya mainkan tuasnya bagaimana Bang Dhani cara memainkan tuas cari di video saya sebelumnya saya udah share juga kepada teman-teman bagaimana cara memainkan tuas yang baik dan benar fungsi tuas seperti apa terus lagi ya mungkin bagian-bagian tuas yang harus diketahui bagian-bagian mana aja terus lagi fungsinya open, close mid to close, mid to open seperti apa next step sekarang kita buka tuasnya sekarang lanjut di bagian untuk menghilangkan bagian yang gelap di bawah 1,5 open seperti itu ya oke nah blurinya udah mulai kelihatan nih udah mulai kelihatan nyambung ini ada sedikit patahan karena memang ini polanya di pola medium teman-teman ya jadi gak terlalu atas jadi untuk menyempurnakannya boleh kita langsung kasih dengan teknik opercom teknik opercom disini biasanya saya pakai sisir yang lebar ya cuman karena kebetulan kemarin patah ya sisirnya jadi saya pakai yang kecil ini gak apa-apa sama aja jadi bisa untuk dipakai juga disini ya seperti ini hasilnya sekarang di next step kita maju ke tahap trim line trim line disini adalah untuk menegaskan bagian lekukan ya bagian disini nih langsung saya pakai trimmer KM1949 kalau misalnya teman-teman mau beli silahkan linknya udah saya cantumkan di deskripsi teman-teman ya harganya di 290-an 300-an kurang 300-an lah ya sama ongkir lah ya jadi saya udah cantumkan ini trimernya lumayan rekomen kalau kadah saya ya jadi ketahanannya bisa sampai 4 hari sebenarnya lumayan lama ketahanannya bisa sampai 4 hari jadi di cas dia 2 jam tahan bisa 4 hari ya dalam catatan ya pemakaian ya seperti ini ya paling untuk fading saya pakai untuk menghabiskan bagian bawahnya paling untuk trim line kayak gini jadi bisa sampai 4 hari bener-bener sangat awet banget baterainya ke bawah saya ya oke beres bagian bawah sekarang kita maju ke bagian atas teknik potong rambut bagian atas saya udah sampaikan juga di beberapa video saya sebelumnya karena ini memerlukan yang sangat detail jadi saya udah bikin video terpisah teman-teman boleh nonton juga ya jadi videonya untuk cara potong rambut bagian atas saya udah buat juga di video-video saya sebelumnya teman-teman bisa langsung cek ini saya agak dipercepat prosesnya ya ini adalah teknik trapping yang biasa dipakai ya dengan catatan ini rambutnya normal ya bukan rambut jingkrak ya jadi langsung ditempak dari depan ke belakang 1 sampai 4 step ke belakang ya kita langsung potong ke arah pinggir arah kanan sama juga 1,2,3,4 potong juga arah ke kiri juga 1,2,3,4 potong lagi kayak gitu jadi hasilnya akan menimbulkan rambut atas yang belen dan seimbang ya jadi nah ini bekas jikjang masih ada karena kebetulan customer yang satu ini baru pertama potong rambut di tempat saya jadi benar-benar masih bekas tempat cukur yang lain mungkin ada jikjangnya yang terlalu banyak ya jadi agak sedikit hancur juga sih rambut atasnya ya jadi benar-benar harus sedikit di renov lagi oke sip teman-teman seperti ini hasilnya hasilnya sangat keren banget sangat balancing jadi bagian pitaknya gak kelihatan bagian atasnya gak terlalu pendek sedikit agak disconnect cuman masih tetap aman dari rajia nah ini adalah rekomendasi potongan rambut buat teman-teman remaja SMP yang meminta potongan rambut rapih dalam citatan kita sesuaikan dengan karakter rambut dan kepalanya oke cukup sekit untuk video kali ini sampai jumpa di video dan di rumah selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaskun selamat menikmati